Halo bosku, balik lagi sama saya hanya di channel santoy mamang dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang game Apex Legends yaitu cara memindahkan data dan OBB game Apex Legends ke SD card apakah bisa? nah disini sebelumnya untuk game Apex Legends disini ya untuk datanya itu yang ada di internal itu cuma kecil bosku ya ya kurang lebih 16 MB an seperti itu atau 18 atau 19 MB an saja itu kecil banget namun disini untuk datanya itu besar bosku ya atau banyak seperti itu bosku ya oke disini kita coba keluar dari game terlebih dahulu bosku ya kita coba lihat data dan OBB yang tersedia di dalam Apex Legends ya oke disini kita coba lihat di file manager bosku ya disini sebelumnya untuk data game Apex Legends saya tidak mengunduh semua cuma beberapa saja bosku ya dan ketika kalian pilih internal di folder Android di folder data disini kalian cari folder dari Apex Legends disini kalian pilih more, pilih propertise disini cuma 19 MB doang ya disini kecil bosku ya namun untuk di folder OBB disini ya kita lihat disini kita tahan dan kita pilih more, pilih propertise disini ukurannya itu 2 GB lebih oke disini kita langsung ke caranya yang pertama-tama disini pastikan kalian menginstal aplikasi atau LSBOS dengan modul Magix ya disini kita buka aplikasi Magix dan disini menggunakan cara yang root bosku ya disini untuk Magix nya kalian menginstal aplikasi Riru Riru LSBOS ya cuma itu saja kaya sih dan untuk cara pasangnya saya sediakan deskripsi atau di pojok info di pojok kanan atas seperti itu bosku ya nah disini saya harap kalian sudah menginstal aplikasi LSBOS ya sampai disini kebaca LSBOS nya disini sudah kebaca atau sudah sukses seperti itu dan juga kalian menginstal aplikasi XInternalSD seperti biasa disini ya dan disini pertama-tama kalian langsung pindahkan saja untuk folder OBB nya kita pilih internal, pilih folder Android dan disini kita pilih folder OBB disini untuk OBB dari Apex Legends kita tidak perlu mengganti nama namun disini kita langsung pilih move saja atau kita pilih pindahkan kita pilih move dan kita arahkan ke SD card di folder Android di folder OBB dan kita langsung paste atau tempelkan disini jika muncul seperti ini berarti disini ada nama folder yang sama kita pilih merge saja disini masih proses memindahkan ya jadi disini kita langsung hide saja atau sembunyikan agar tidak lama-lama oke selanjutnya disini kita langsung pergi ke aplikasi LSBOS nah disini untuk aplikasi LSBOS saya perlu update namun disini saya tidak update saya masih menggunakan versi yang lama selanjutnya disini kalian pilih modul disini biasanya otomatis ke detect aplikasi X-Internal SD jika kalian memang benar sudah menginstall kalian klik saja X-Internal SD disini sebelumnya saya sudah mencoba pada game boost simulator pastikan disini kalian mengaktifkan modul X-Internal SD ini ya sampai biru seperti ini selanjutnya kalian juga checklist pada game Apex Legends seperti ini jika sudah ke checklist kalian bisa langsung buka aplikasi X-Internal SD bisa melalui disini kayaknya sih pengaturan bawah nah benar ya kalian bisa buka game Apex maksudnya membuka aplikasi X-Internal SD melalui pengaturan di pojok kanan bawah bisa atau juga bisa langsung buka dari sini itu juga bisa saja ya oke disini untuk settingannya kalian tinggal ikuti saja jika saja yang paling penting sih seperti ini ya jalur patch atau internal SD card biasanya otomatis dengan kode SD card nya atau kurang lebih seperti inilah itu bosku ya kalian piloki dan untuk settingan kalian untuk settingan yang lainnya kalian tinggal ikuti saja ya seperti yang di checklist disini selanjutnya kalian pilih enable for apps di sini pastikan untuk game Apex Legends kalian ceklis juga seperti game bus simulator disini saya sudah ceklis seperti ini kalian tinggal ikuti saja seperti ini dan kalian pilih oke untuk settingan di X-Internal SD cuman segini saja mudah bosku ya dan disini kalian bisa keluar nah disini untuk memindahkannya sudah selesai bosku ya untuk memindahkan OBB nya ke SD card kita coba cek disini ya sudah kebaca semua sudah 2,7 GB jadi disini kita pilih internal untuk folder datanya disini saya biarkan saja disini mungkin untuk game Apex Legends itu untuk datanya masuk ke dan sistem APPS mungkin saja bosku ya namun disini saya coba saja jika kita buka gamenya apakah datanya yang mengunduh baru tersebut masuk ke SD card atau kemana saya juga kurang tahu bosku ya oke disini kita coba buka gamenya bosku ya oke bosku disini kita coba langsung buka gamenya dan kita coba cek lagi untuk errornya atau mungkin ada yang lupa tidak dipindahkan disini kita coba cek di file manager di SD card folder Android folder OBB untuk OBB nya masih aman dan kita langsung buka saja ya bosku ya semoga saja cara ini berhasil dan tidak ke-detect oleh Apex Legends Oke disini masih verifikasi download disini untuk untuk verifikasinya sebenarnya beda bosku ya beda sama di eh waktu menginstal yang original dari playstore bosku ya nombor disini masih memperifikasi download atau mungkin disini masih mengecek datanya ya data ya maksudnya OBB yang ada di SD card bosku ya Oke disini kita coba tunggu apakah ada error atau memang stak disini atau bisa bosku ya disini kita coba tunggu saja bosku ya disini untuk ngerekonya masih nge-record Oke disini masih memperifikasi disini saya coba percepat saja bosku ya oke disini ada error file dari mesin file to open deskripsi file jadi kita coba pilih kembali saja atau klik Oke ya Oh kalau kita klik Oke disini akan for close busku ya disini kita coba sekali lagi kita coba cek disini masih muncul kita pilih kembali disini tidak bisa kalau kita pilih kembali bosku ya disini dengan keterangan meset file to disini langsung for close busku ya jadi kita coba pilih app info kita pilih storage disini untuk ukurannya sudah kecil ya soalnya untuk obbnya sudah terbaca di SD card Oke sekali lagi kita coba cek dengan LS post disini untuk settingannya modul X internal SD untuk Apex Legends sudah ke checklist untuk X internal SD kita juga sudah ke checklist sudah bener ya di enable for apps untuk Apex Legends sudah ke checklist ya jadi disini kita bisa menyimpulkan untuk game Apex Legends memang sangat-sangat ketat busku ya disini tidak bisa memindahkan obbk SD card menggunakan cara yang root pun tidak bisa dan di sebelumnya saya sudah mencoba untuk menginstall game Apex Legends di hape yang tidak yang tidak support dengan cara mengirimnya via serit atau via lainnya itu masih kedetak lisensi oleh Google Playstore wah ini gamenya sangat ketat busku ya jadi disini saya menyimpulkan untuk game Apex Legends tidak bisa jadi meskipun di ponsel kalian sudah terut janganlah coba untuk memindahkan game Apex Legends ke SD card seperti itu busku ya oke busku mungkin segini saja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat pada kalian semua thank you busku tetap santui dan bye bye